selamat menikmati diperkirakan akan terjadi ya tiba juga karena pada tanggal 13 Desember yang lalu pada saat penggantian oli di bengkel ini sudah dilakukan pengecekan tingkat kesehatan baterai atau tingkat kesehatan aki dan pada saat itu angka sudah menunjukkan 50% dan mobilnya tetap digunakan sehari-hari sampai dengan hari ini tanggal 28 Februari jadi dalam 2,5 bulan ya Januari, Februari tanggal 13 Desember ya lebih dari 2,5 bulan mobil masih bisa digunakan dan kondisinya adalah stateran memang agak berat tapi masih bisa tapi hari ini benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk dilakukan stater oke teman-teman kita akan menunggu dari pihak bengkel yang akan melakukan penggantian aki ya kita menunggu di luar jadi teman-teman karena saya sudah punya langganan pinggil untuk melakukan penggantian aki bila terjadi kondisi darurat semacam ini maka saya simpan di nomor WA dan tadi sempat saya lakukan kontak ke hotline-nya ditawarkan untuk kia pikanto manual tahun 2013 ada 2 alternatif aki yaitu aki kering kapasitas 35 ampere hour dan 12 volt harga akinya adalah 993.000 jika tukar tambah maka aki lama dihargai 170.000 rupiah sehingga total yang harus dibayar adalah 823.000 rupiah alternatif kedua adalah menggunakan aki GSHY hybrid dengan rutin pengisian air aki kapasitasnya sama namun seringkali kita sebutnya dengan aki basah harga normal aki 789.000 jika tukar tambah dihargai 160.000 rupiah untuk aki lama sehingga saya harus membayar 629.000 saya sudah pesan aki basah saja karena seringkali saya melakukan pengecekan secara rutin ya sebulan sekali dan diberikan garansi selama 12 bulan atau 20.000 km oleh pihak toko aki nah teman-teman dalam beberapa menit mereka akan datang karena memang lokasinya tidak seberapa jauh kurang lebih sekitar 2 atau 3 km dari lokasi saya layanan antar ini membuat kita lebih mudah sebab kondisi mobil saat ini benar-benar tidak bisa di starter sama sekali ini aki basah juga ya yang lama ya itu maintenance free pak sebetulnya cuman modelnya kayak aki basah ini ada tulisannya maintenance free tidak perlu nambah lagi berapa lama ya dia tahan ini ya ada tanggalnya bisa kelihatan kalau dari tanggal pemasangan kayaknya tidak ada pak dari kode produksi sih 2019 ini tidak ada waktunya lah ya iya bulan 4 2019 ini jadi kalau kita mau memasang aki atau melepas aki kita mulai yang minus atau plus dulu yang minus dulu pak takutnya kalau yang ini dulu pak kabel minus itu terpasang ke bodi pak jadi semua besi di mobil itu sebenarnya sudah teralur listrik yang negatif misal positif ini jalan lepas dulu terus kena besi nanti bisa terjadi konslet pak bisa sekringnya putus atau nanti ada komponen lain yang kebakar pak iya jadi kita harus lepas dulu yang negatif baru yang positif iya pemasangan sebaliknya ya sebaliknya pak positif dulu baru negatif kalau dilihat dari kabelnya ini kan masuk ke bodi kan pak di bawah dapat bodi jadi semua besi di mobil ini dapat arus negatifnya jadi misal mau bikin lampu itu tinggal ngambil yang positif dari sini yang satunya tinggal di bawah dibesih aja itu sudah bisa nyalakan selamat menikmati setelah pegang dan aki kita akan coba langsung joss berapa ini pak ini buat sistem pengisiannya pak tanpa beban itu minimal 13.00 maksimalnya 14.80 ini tanpa beban punya enjel dengan 14.50 normal coba dikasih beban pak kayak lampu, AC, audio kalau saya nyalakan ya turun biasanya ya kita coba ya oke kita akan coba kita menyalakan lampu dan AC sekaligus audio ya kita akan lihat ya waktu dikasih beban jadi berapa ini turun ke 14.00 27.00 waktu 28.30 ini turun pak tapi masih normal di bawah 30.00 jadi untuk sistem pengisiannya alternatornya normal pak kalau kesehatan lagi kita harus mesin dimatikan dulu dimatikan lagi oke saya matikan ya kalau ngeceknya gini pak revoltase normal AC kalau diam itu 12 ini habis nyalakan 13 nanti turun ke 12 nanti kita masukkan aja tibanya pak ini kan jis pak model Jepang 36B20 di aki ada pak tulisannya 30-20 tinggal masukkan nanti hasilnya keluar ini kan 21% ya aki lama ya kalau ini yang baru pak ya SOH nya 9 haki nya 100% kalau SOC ini voltase pak bisa naik bisa turun yang tadi yang 12 13 14 tadi 98% oke jadi ini aki yang dijual sehat ya oh iya sehat sehat walafiat oke oke makasih ya kesehatan aki ini bisa aja dengan cek di aki ada keterangannya seperti biru kayak gini bagus putih kurang setrum merah tambahkan air aki voltase aja voltase aja jadi biar tau usia akinya pak usia akinya ya iya ya itulah makanya kita kalau beli aki mending di toko yang terpercaya ya yang ada servis sampai 20 ribu kilometer ini garansinya pakai aki basah 12 bulan 1 tahun atau 20 ribu kilometer mana yang dicapai lebih dulu iya kilometernya dulu apa bulannya lebih dulu tercatat dari sekarang misal akinya rusak sebelum masa garansi diganti baru iya syaratnya kartunya enggak boleh hilang kartu ini disimpan iya nanti sama per 2 bulan sekali cek rutin dibawa ke sopeder buat nambah air aki misalnya aki basah free free nanti sekalian nambah nitrogen ngecek angin bersihkan filter ngecek oli gratis mantep mantep ya pengingat aja pak iya tak kasih jadwal disini cek lagi bulan 4 tanggalnya bebas yang penting bulannya aja oke nanti buat cek wajib misalnya enggak cek atau kartu hilang otomatis garansi hilang ya pak oh ya jadi kalau kita tidak melakukan pengecekan dan kehilangan kartu ini itu bisa menghilangkan garansi ya iya nanti otomatis garansinya hilang nanti cek dan plan berarti sebawain aja di semua sopeder bisa pak ya ada tangan di 1-2 buat garansi oke jadi ini saya simpan baik-baik kartu ini supaya garansi tetap berjalan kemudian ini tagihannya jadi karena dilakukan apa itu itu ketambah dengan lagi lama maka sisa yang harus dibat adalah 629.000 jadi saya 1 pertama ini saya 1 ya nanti nota hilang enggak apa-apa pak yang penting kartu garansi aja jangan sampai hilang mas tadi terima kasih banyak ya ya atas pelayanannya sangat cekatan cepat dan memuaskan selamat menikmati selamat menikmati